Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi operasi hitung bilangan. Seperti biasa, belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Oke, kita hari ini sebelum kita ke materi, Pak Nita mau nyanyi dulu. Kita untuk mengingatkan bagaimana kita belajar, kita belajar sambil nyanyi. Lagunya, lagunya Ibu Sud, lagunya lagu Beca, kita uang jadi agar mudah diingat untuk anak itu. Operasi hitung yang mulai seperti ini. Kita nyanyikan ya. Semoga bisa gitarnya. Ini baru belajar gitar. Mari kita belajar perhitungan campuran Di dalam burung selalu dikerjakan dahulu Kedua kali bagi ketika tambah kurang Dari kiri barulah ke kanan Mohon maaf kalau suaranya selek dan gitaranya belum pas biasanya. Bukan penyanyi karena matematika ya. Oke, yang penting dalam teori ini, perhatikan kalau kita belajar perhitungan campuran, ingat bukan di Polondo ya. Kalau di Polondo zaman dulu itu pengporo lan sudo. Saya diajar ke guru SD, saya berikut kurang tepat. Jadi, yang dikerjakan dahulu adalah dalam kurung. Kemudian yang kali dan bagi itu sama kuat. Kerjakan mana yang lebih dahulu yang paling kiri. Terus kemudian tambah kurang, ingat dari kiri baru ke kanan. Oke, setelah itu kita lihat contohnya ya. Kita naik aja, perhatikan. Contohnya ini sederhana, tapi beberapa orang masih salah mengerjakannya. Ketika saya bahkan kuliah S1 di Universitas Negeri Semarang itu, beberapa masih belum bisa, padahal mahasiswa ya. Enggak apa-apa, mungkin kilaf ya. Kita cek kalau ada kayak gini, caranya gimana ya? Kalau kita ingat, dalam kurung selalu dikerjakan dahulu. Kita kasih keep smile, smile gitu. Jadi, kita kerjakan yang ini dulu. Yang lain kita tulis lagi. 20 ditambah 3, dikali 4, tambah 3 adalah 7. Oke, udah. Jadi, kita enggak usah takut orang-orangnya habis, enggak apa-apa. Yang penting kita konsepnya betul. Tambah sama kali, penjumlahan dengan perkalian itu lebih dulu perkalian. Kita kerjakan perkalian dulu. Kita kasih smile, kita tanya smile untuk ngajar. Lebih mudah diingat. 20 ditambah, 3 kali 7 adalah 21. Dan terakhir, 20 tambah 21 adalah 41. Sederhana bukan? Ya, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Perhatikan, ini. Ada bagi, ada kali. Ada kali. Mana yang harus dikerjakan dulu? Ingat, perkalian dengan pembagian itu sama kuat. Kita kerjakan mana yang sebelah gue ini? Kiri itu yang ini ya. Kiri itu yang sebelah ini, ini kanan ya. Kita kerjakan dulu pembagian. Karena kali sama wis sama kuat, kita kerjakan dulu pembagian. 28 dibagi 4 adalah 7. Terus gimana yang lain? Kita tulis aja lagi. Enggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Kalau udah pinter mungkin, udah tau, oh ini kerjakan ini dulu, ini kerjakan. Tapi kita enggak pelan-pelan aja. Ini sudah ada, tinggal perkalian. Kita kerjakan perkalian dulu. Kalau ini dan ini boleh langsung 2. Kenapa? Karena ini perkalian dulu. Kalau ini enggak ada, baru yang sebelah kiri dulu. Karena ini jaraknya jauh. Kita kerjakan bersamanya. 7 x 5 adalah 35. 10 x 2 adalah 20. Perhatikan. Jadi yang lain ditulis aja yang tidak ada smile-nya. Kalau kayak gini dikurangi dulu, pun di jumlah dulu. Ya, sama aja sebenarnya. Tapi enaknya lebih kita kerjakan tuh konsepnya dari kiri dulu. 35 tambah 16. Adalah 3 tambah 1. 4. Ini berarti 51. Terus dikurangi 20. Jangan lupa. Smile gitu ya. Nah, ini adalah 51 kurangi 20 adalah 30. Sampai. Oke. Selesai. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Masih sederhana. 16 tambah 3. Ingat, kalau dalam kuruh harus kerjakan dahulu. 4 tambah 3 adalah 7. Yang lain ingat, ditulis kembali. Enggak usah capek nulis lagi. Enggak apa-apa. Kita belajarnya pelan-pelan. Nah, kayak gini jangan salah. Biasanya ada orang langsung dijumlahkan. Aduh, bagi. Ingat, kali sama bagi sama kuat. Kita dihabiskan dulu. Kalau udah kurung habis, kita kerjakan dulu perkalian dan pembagian. 3 kali 7. Sama ya, ini 21. Biar ingat aja. Yang lain ditulis dulu. Ini ada tumbah, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ini ada pembagian. Mana dulu? Ya, harus bagi dulu. Kali bagi, kurut sebelah kiri. Kirinya udah. Ya, kanannya yang terakhir. Ingat, tenang aja. 16 tambah 21. Dikurangi 8 bagi 4 itu 2. Ya, ini saya kayak tadi dikerjakan dulu. 16 tambah 21 adalah 37. 37 dikurangi 2 adalah hasilnya. Keep smile. 35. Selesai. Ini biasanya soalnya adalah untuk anak kelas 4. Kalau untuk anak kelas 3 ya. Kalau anak kelas 4 sudah ada negatif positifnya. Ambilannya kelas 5. Sekarang kurukulum yang terbaru itu, kalau dulu sebenarnya positif negatif diajarkan. Untuk operasi hitung camurannya ini di kelas 5. Nah, tapi untuk kurukulum terbaru, kelas 4 harus sudah bisa ada positif negatifnya. Ini belum. Ini masih kelas 3 lah ya. Oke, yang ini. Ini sekarang ada negatifnya. Ini soalnya, ingat. Kalau ada sini, ini perkalian dalam kurung dulu. Ingat, dalam kurung selalu dikerjakan dahulu. Yang lain, tulis dulu. Tenang aja. Nggak usah khawatir. 10 bagi 2 adalah 5. Terus dikurangi 5. Ini nggak boleh kamu kurangi dulu ya. Harus urut. Ya, urut dari sebelah kiri. Oke. Ini dikalikan dulu. Smile. 2 kali 3. Ini untuk kali negatif 3. Ini untuk anak-anak yang sudah bisa belajar nih. Negatif. Oke. Negatif. Berapa? 2 kali 3 itu 6. Positif kali negatif. Negatif. Kan diajari gitu. Ini. Ini kerjakan dulu. Sabar. Ini kurang ini adalah min 1. Nanti lain kali saya ajarin tentang bagaimana operasi hitung bilangan bulat. Jadi positif tambah negatif. Negatif itu konsepnya saya ajarin. Ini hari ini dulu ya. Ini dikurangi 5. Oke. Min 1 dikurangi 5. Hasilnya adalah negatif 6. Selesai. Mudah kan? Oke. Contoh lagi. Kita. Berapa contoh nanti hari ini? Kita nggak tahu ya. Saya nanti. Tadi paling berapa 5 atau 6 soal kita. Ingat. Dalam kurung. Selalu. Dikerjakan dahulu. Yang lain tulis dulu aja. Atau kamu kerjakan dulu. 100 dikurangi 93 adalah 7. Kita tulis. Ini min 3. Dikali. Ditambah 85. Persoalan kayak gini biasanya anak kesusung. Kita bagi. Terus ini jumlah. Nggak boleh. Harus. Kali bagi. Urut sebelah 2. Kita bagi dulu. 27 dibagi 3. Itu adalah 9. Positif. Dibagi negatif. Negatif. Terus dikali 7. Ditambah 85. Ingat. Pelan-pelan aja. Step by step. Ini jumlah 1 dikali. Jelas sekali. 9 kali 3 itu 60. 9 kali 7 itu 63. Ada negatifnya. Terus ditambah 85. Ini intunya gimana sih? Kurangin negatif 63. Ditambah 85. 3 adalah 85. Kurangin 63. Ya karena dia negatif ini positif. Berarti ini 2. 8 kurangi 2. 2 ya. Selesai. Jawabannya adalah 22 positif. Kita lanjutkan lagi. Kalau positif nggak usah bilang positif 22. Bilang aja 22. Kalau itu negatif pasti bilang negatif. Selanjutnya ya. Oke. Sekarang ini. Kok selalu kayak gini ya? Sering biar lengkap ada positifnya. Oh ini nggak ada perkalian. Lebih mudah lagi. Ya semua saatnya sebenarnya mudah sih ya. Tenang aja. Kita ke dalam kurung dulu. 12 dibagi negatif 4. 12 positif dibagi negatif nanti hasilnya menjadi negatif. 12 dibagi 4 adalah 3. Yang lain tulis dulu. Pelan-pelan. Nggak usah khawatir. Ini ya tulis dulu. Kan yang penting kita kerjakan ingat dalam kurung. Oke. Nah ini kerjanya yang mana dulu ini dulu. 63 dibagi 7 itu 9. Positif dibagi negatif adalah negatif. Ada negatifnya 2 kali ini negatif tambah negatif. Kalau ada kayak gini. Ini boleh berubah menjadi ini pindah ke sini. Jadi ini plus ya. Untuk mengingat-ingat aja ya. Oke. Ini kerjakan yang ini. Keep smile. 9 sama 3. Berarti kan ini banyak negatifnya. Hasilnya negatif tuh. 9 kurangi 3. Adalah negatif 6. Ditambah 20. Terakhir keep smile. Ini hasilnya adalah 14. Sederhana. Sederhana sekali. Mudah. Oke next. Oh sudah selesai hari ini cukup. Ya nggak apa-apa. Jangan lupa. Klik like. Comment. Dan subscribe. Nggak apa-apa. Nanti setiap hari insya Allah kami akan mengatur. Apa namanya. Setiap hari insya Allah kita akan buat. Untuk belajar nanti kelas 4, 5, 6. Kursus untuk SD. Dan mungkin akan kami tambahin juga sedikit tentang olimpiade. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.